Ya, pemirsa pemerintah Kabupaten Moro Jampi optimis pada MTK ke-52 tingkat Provinsi Jampi yang diselenggarakan di Kabupaten Sarolangun. Moro Jampi raih juara umum. Dengan persiapan yang matang, Kavila Moro Jampi mampu bersaing di MTK ke-52. Pada pelaksanaan MTK ke-52 tingkat Provinsi Jampi yang diselenggarakan di Kabupaten Sarolangun tahun 2023, Dari tanggal 21 hingga 30 Agustus 2023, Kabupaten Moro Jampi menurunkan dari Kavila, Ovisial, Pelati, dan Tim Kerja, serta Tim Kesehatan sebanyak 71 orang. Dengan total keseluruhan yang diperangkatkan 143 orang, yang terbagi dari 10 cabang, yakni cabang tilawah semua kolongam berjumlah 14 orang, Jabang Hiskil Quran semua kolongam berjumlah 10 orang, Jabang Tafsir Quran 6 orang, Jabang Fahmil Quran 6 orang, Jabang Syahril Quran 6 orang, Jabang Kirot 6 orang, Jabang Kotil Quran semua kolongam 8 orang, Jabang Marzanji Marhaba 10 orang, Jabang Musabaka Makala Al-Quran 2 orang, Jabang Hafalan 100 hadis 44 orang, dan total keseluruhan berjumlah 72 orang. Pada pembukaan MTK ke-52 ini, tampak hadir penjabat Bupati Moro Jampi, Bahyuni Delianja, di lapangan Gunung Kembang, Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sarulangun, serta Musabak Kotilawati Al-Quran MTK dibuka Grup Moro Jampi, Dr. Haji Al-Haris. Pada halat MTK tahun 2023 ini, dilaksanakan lebih kurang sekitar 7 hari, dimulai sejak tanggal 23 sampai dengan 30 Agustus 2023. Penjabat Bupati Moro Jampi, Bahyuni Delianja, mengucapkan selamat dan semangat kepada Kavila Kabupaten Moro Jampi, dan berharap Kavila Moro Jampi semoga dapat mengharumkan nama negeri Sailon Salimpai, tentu juga mengingatkan kepada peserta dari Kabupaten Moro Jampi, untuk selalu memberikan penampilan yang terbaik pada MTK kali ini. Selain itu juga, Sekretaris Daerah Kabupaten Moro Jampi, Budi Hartono, di tempat terpisah selaku Ketua LPTQ. Dirinya optimis, Moro Jampi akan meraih juara umum pada MTK ke-52 Provinsi Jampi, dengan kesiapan yang matang dari Kavila Moro Jampi. Mungkin sedikit support dan dukungan kepada Kavila, untuk pesan terhadap pilihan yang kita berangkat ya Pak? Ya, kalau support dari pemerintah daerah yang saya ingin menjari perangkatan itu, juga Pak Wati sudah menekankan kepada semua ETB untuk memberikan bantuan, semangat, motivasi. Setiap bulan kita harus belajar wakan untuk hari ke sana, memberikan support, memberikan dukungan, dan juga sekaligus memberikan bantuan.